Saya melihat setidaknya ada tiga hambatan, tiga karang tebal, tiga gelombang besar yang harus dihadapi oleh Ani Soswedan beserta timnya, pendukungnya, relawannya ke depan ini. Apa yang tiga itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustaminarda menoakan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberikan hidup dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, bicara tentang Ani Soswedan yang merupakan pokok pertama yang telah resmi mendapatkan dukungan Dari tiga partai, partai Nasdem, partai Demokrat, dan partai PKS yang telah memenuhi syarat kuota 20 persen, yakni telah memperoleh 28 persen. Berarti telah melebihi dari persyaratan sesuai dengan peraturan perlindungan yang berlaku untuk maju sebagai capres, sebagai syarat mendaptar ke KPU nanti. Namun demikian, apakah sekarang ini Ani Soswedan telah boleh tidur nyenyak menunggu pendaftaran? Dan apakah Ani Soswedan dan timnya, pedukungnya, relawannya bisa sekarang ini merasa bersenang hati untuk menghadapi PIPRES 2024 mendatang? Mungkin, kata-kata yang baik, kita katakan pada kesempatan ini, tunggu dulu. Tunggu dulu Anis beserta timnya, pendukungnya, pemilihnya, relawannya untuk bersenang hati. Untuk merasa lega, menunggu pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang di TPS. Kenapa demikian, banyak lagi hambatan, rintangan, ataupun yang dikatakan pencegalan yang mungkin saja bisa terjadi terhadap Anis Soswedan untuk maju mencapai kursi RI 1. Saya melihat setidaknya ada tiga hambatan, tiga kalang tebal, tiga gelombang besar yang harus dihadapi oleh Anis Soswedan berserta timnya, pendukungnya, relawannya ke depan ini. Apa yang tiga itu, pertama yang tengah menghadang di depan Anis Soswedan untuk maju mencapai RI 1, ada KPK. Kenapa dikatakan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi? Karena Anis sampai saat ini belum lagi tuntas dalam pusaran, katakanlah isu atau kasus formula E. Ketegangan-ketegangan konon kabarnya di KPK sendiri masih terjadi. Perdebatan-perdebatan di internal KPK sendiri, konon angin berembus mengabarkan bahwa masih saja terjadi. Antara yang menghendaki agar kasus formula E dinaikkan dari penyelidikan ke penyelidikan dan diupayakan agar Anis Soswedan menjadi tersangka dalam kasus ini dengan yang tidak bisa, yang tidak setuju menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke penyelidikan dan menjadikan Anis tersangka masih bersitegang, masih dalam perdebatan, masih adu kekuatan. Kenapa? Karena di satu sisi, konon kabarnya, Ketua KPK, Frili Bahuri, masih berupaya agar Anis bisa dijadikan tersangka. Namun di sisi lain, di internal KPK bersekeras agar kasus ini dihentikan, tidak dinaikkan ke penyelidikan dan tidak dijadikan Anis tersangka, karena sampai saat ini konon informasi yang berkembang ke publik belum cukup bukti untuk menaikan kasus ini dari penyelidikan ke penyelidikan dan belum cukup bukti untuk menersangkakan Anis. Ini bukan tidak mungkin nanti akan menjadi pengganjal bagi Anis. Kenapa tidak? Kalau KPK punya target agar Anis bisa dihentikan untuk maju sebagai capres, bisa saja. KPK menjadikan Anis tersangka, nanti setelah pemilu selesai, kalau memang Anis tidak terbukti, maka kasusnya bisa di-stop, karena undang-undang KPK sekarang ini, KPK telah bisa melakukan SP3, atau menelurkan SP3, di mana pada undang-undang KPK terdahulu, KPK tidak ada ruang untuk melakukan SP3 terhadap seorang tersangka KPK. Tapi sekarang ada. Kalau sekiranya ada target KPK untuk menjegal Anis maju sebagai capres, maka bisa saja dijadikan saja Anis tersangka dulu, nanti setelah pemilu selesai, Anis di SP3 kan. Kalau Anis sudah tersangka, otomatis dia tidak akan bisa mendaftar di KPU. Itu satu. Dua. Yang kedua, kasus upaya kepala setep presiden KSP, Pudoku, dan kawan-kawannya untuk mengambil alih Partai Demokrat yang sekarang ini kasusnya menggelembung kembali ke permukaan setelah tanggal 3 Maret baru lalu, kelompok Muldoko dan kawan-kawan mengajukan PK peninjong kembali terhadap kasus Partai Demokrat yang pada tingkat kesasi telah dimenangkan oleh Partai Demokrat KUBU AHI. Apabila Muldoko CS memang dari istana untuk melakukan upaya pengambil alian Partai Demokrat ini yang di dalamnya keselip upaya untuk membubarkan Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan dengan terjadinya pembubaran Koalisi Perubahan untuk Persatuan otomatis nanti Anies tidak bisa maju. Kalau itu yang terjadi bukan tidak mungkin upaya pengambil alian Partai Demokrat oleh Muldoko CS yang sekarang Muldoko adalah KSP atau orang istana bukan tidak mungkin PK yang diajukan oleh Muldoko CS sekarang ini akan berhasil Kalau PK ini dimenangkan oleh kelompok Muldoko otomatis Partai Demokrat akan berlalih dari tangan AHI kepada tangan Muldoko Kalau Partai Demokrat berada di tangan Muldoko otomatis Partai Demokrat tidak akan mendukung Anies Sosveden dan tidak akan berada pada Koalisi Perubahan dan Persatuan karena Muldoko adalah orang istana dan istana selama ini memang anti kepada Anies Sosveden jadi ini jadi upaya PK yang dilakukan oleh Muldoko CS sekarang ini sekaligus adalah berarti upaya untuk memporak perandakan Koalisi Perubahan upaya memporak perandakan Koalisi Perubahan adalah upaya untuk menjegal Anies maju sebagai Jepresin nanti sebab kalau Partai PKS tinggal dengan Nasdem otomatis tidak memenuhi kuota 20% kuota 28% sekarang ini adalah kumpulan dari tiga partai Partai Nasdem Demokrat dan PKS Jadi ini satu lagi tembok besar gelombang besar yang harus dihadang oleh Anies dan Tim ketiga tembok besar atau gelombang besar ketiga yang menghadang Anies Agar Anies tidak bisa sampai ke AI1 adalah isu yang berhembus baru lalu tentang KPU bagaimana KPU hebohnya baru lalu karena adanya informasi yang disampaikan oleh wanita emas yang mengatakan bahwa KPU akan mendesain yang akan memenangkan hitres 2024 mendatang yakni Ganjar Penowo berpasang dengan Erick Tohir ini adalah informasi yang disampaikan oleh wanita emas dan menurut wanita emas informasi ini dia dapatkan dari ketua KPU RI Hasim Asari dia akan didesain sedemikian rupa sehingga nanti hasil PIPRES 2024 yang akan diumumkan oleh KPU pemenangnya adalah Ganjar Penowo dan Erick Tohir bagaimana dengan peta politik yang sekarang tampak agak bergeser sekarang ini sebab waktu itu istana Presiden Jokowi yang jelas-jelas mendukung pasangan Ganjar Penowo Erick Tohir seperti tersiar ke publik yang telah sama-sama dengar oleh masyarakat banyak disaksikan masyarakat banyak kecenderungan Presiden Jokowi terhadap pasangan Ganjar Penowo Erick Tohir sekarang bergeser mana bergesernya sekarang lebih cenderung tampaknya Prabowo bisa jadi dengan Ganjar Penowo Prabowo Sebianto sebagai calon Presiden Ganjar Penowo sebagai Cawapres kalau itu yang terjadi bukan tidak mungkin desain pemenang pemilu seperti disampaikan oleh wanita emas kepublik penowo itu bisa jadi nanti desain itu adalah untuk kemenangan pasangan Prabowo Sebianto Erick Tohir ini dengan dengan demikian setidaknya tiga hal itu tampaknya merupakan karang tebal atau gelombang besar yang harus dihadang oleh Anu Soedan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan oleh rakyat yang pro perban apabila ketiga tembok besar ini benar-benar nanti menghambat Anis apabila gelombang besar yang tiga yang tiga benar-benar menjegal Anis jika Anis dan timnya tidak kuat menghadang bisa jadi disinilah nanti kegagalan Anis karena itu Anis Soedan dan timnya dari sekarang sudah harus mewaspadai tiga karang tebal ini dan tiga gelombang besar ini dan sesungguhnya ini bukan hanya upaya Anis Soedan dan timnya saja tetapi ini haruslah menjadi upaya seluruh rakyat manusia yang ingin keperubahan untuk mewaspadai semua ini apalagi untuk mewaspadai kecurangan pemilu yang bisa saja dilakukan oleh penyelenggara pemilu karena keberpihakannya maupun kecurangan pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu seluruh rakyat Republik Indonesia terutama yang menginginkan perubahan perlu mewaspadai ini mulai dari dalam bentuk skop sampai kepada skop di rumah mereka masing-masing di TPS di tempat tinggal mereka masing-masing dan itu sudah harus jawab padai mulai dari sekarang dimikinkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe Rakyat Rakyat